Empat nama titipan Presiden Jokowi masuk Kabinet Prabowo, Refli Harun balas jasa. Beredar isu Presiden Jokowi Dodo meminta kepada Prabowo Subianto untuk memasukkan empat nama dalam Menteri Kabinet Prabowo nanti. Isu tersebut mengundang pakar hukum Tata Negara, Refli Harun, untuk memberikan tagapannya. Lantas seperti apa kebenaran dari isu tersebut? Begutip dari kompas.com, empat nama tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kapalri Cendral Listosigit Prabowo. Menurut Refli, Bahlil Erick Listosigit dan Pratikno memiliki banyak jasa kepada Jokowi. Sehingga Jokowi dinilai ingin mempertahankan dan meng-endorse mereka untuk masuk dalam daftar Menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Refli menyebut jika dugaannya benar, maka akan terlihat minimnya peran Gibran yang notabene yang adalah putera sulung Jokowi dalam penentuan kabinet ini. Terlebih, akhir-akhir ini Prabowo tidak terlihat mengajak Gibran dalam pertemuan-pertemuan penting usai resmi jadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024 hingga 2029. Seperti saat Prabowo berkunjung ke Cina untuk menemui presiden Xi Jinping. Lalu saat Prabowo mengunjungi Nasdem Tower untuk bertemu ketum Nasdem, Surya Paloh, atau saat Prabowo menemui ketum PKB Mohamed Iskandar, Gibran tak terlihat mendampingi Prabowo. Menurut Refli, Bahlil Erick Listosigit menunjukkan manufar politik Prabowo setelah Pilpres. Nah, dari situ menunjukkan bahwa Prabowo tidak melibatkan Gibran. Kalaupun dia harus bicara, dia bicara sama bapaknya Jokowi. Jika benar, bakatnya tragedi bagi demokrasi Indonesia yang terpilih Gibran, tapi dia Prabowo bicara sama bapaknya Jokowi, terang Refli. Terima kasih telah menonton!